Terima kasih. Iya kan? Itu bisa dikombin gak sih sebenarnya formula Zumba yang sangat Indonesia gitu. Terus abis itu tengah-tengah yuk nge-rap lah. Bisa banget. Jadi nih Mbak Widya, aku tuh ada salah satu lagu yang memang baru-baru ini aja kita launch aku dan DJ Jesse Wild. Kita kan punya grup, aku tuh punya grup. Dua DJ namanya Wild Ones. Jadi di Wild Ones ini kita selalu mengeluarkan lagu yang genre-nya itu EDM sebenarnya. Tapi kita selalu melakukan hubungan musik tradisional atau musik-musik khasnya Indonesia. Dan pertama kita dulu judulnya Singkeng kan? Yang ini yang kedua kita bikin lagi judulnya Nasi Goreng. Itu kita masukin musik tradisionalnya Bali, dari daerah Bali. Dan itu sering banget lagu itu aku jadiin di dalam salah satu playlist, lagu yang ada di playlist kelas Zumba aku. Karena gerakannya, aku juga masukin beberapa gerakan tarian Bali. Jadi ya itu maksudnya kan bisa banget dan jadi menarik banget dan of course ke depannya ini sebenarnya aku juga lagi ada bikin rencana kepingin bikin lagu untuk Zumba juga gitu. Yang nantinya pasti kepinginnya bisa memasukkan unsur budaya Indonesia juga di dalamnya. Pertanyaan terbesar ternyata, apa ada penasaran kalau cowok-cowok itu boleh Zumba gak sih? Saya cowok beneran loh ya, orientasi seksual normal. Kalem, gak boleh disebut namanya. Oke siap. Boleh gak katanya? Boleh banget. Olahraga Zumba ini boleh untuk siapapun. Perempuan, laki-laki, anak-anak. Penuh impian untuk memimpin sebuah Zumba di mana? Jangan bilang di GBK ya. Di mana, di mana Kak Dina? Kepengen banget. Tuh kan kepengen. Gara-gara Mbak Widen ngomong kayak gitu. Jebret langsung. Wow, kita pimpin ya kan? Udah kayak ini, udah kayak dirijet. Tapi kalau aku, aku punya keinginan tadi yang satu ya, yang tadi mengadakan dan membuat dan memimpin pelah Zumba untuk anak-anak yang sedang menjalani termoterapi. Itu satu. Itu keinginan. Dan yang kedua, aku kepengen terlibat dengan satu kegiatan yang memang sering dilakukan oleh komunitas Zumba, yaitu namanya Zumbaton. Jadi Zumbaton ini adalah satu kegiatan charity yang dilakukan secara masih bersama-sama gitu. Dan aku kepengen bisa mengadakan Zumbaton yang tujuannya adalah untuk mencari dana, untuk bisa membantu anak-anak Indonesia yang sekarang ini sedang berjuang melawan kanker. Karena banyak sekali anak-anak Indonesia yang sedang menjalani perjuangan dengan kanker, tapi mereka mempunyai perjuangan tambahan. Perjuangan tambahannya adalah masalah ketersediaan dana. Dan untuk itu aku kepengen banget bisa bikin Zumbaton. What's the first thing cross on your mind waktu itu? Pertama kali lihat, eh Aisyah ternyata suka sama Zumba gitu. Ya, karena gini, karena aku bisa melihat selama ini apa yang sudah dia lalui. Ya kan lalui dia maksudnya, seperti yang tadi kita udah bahas menjalani termoterapi, bukan perjalanan yang mudah. Ya gitu, dan aku melihat semuanya highs and lows. Dan pada saat aku melihat dia bisa melakukan choreo Zumba dengan lagu Zumba gitu. Dan dia melakukannya sendiri dan dia kelihatan senang banget, dia menikmati banget gitu. Itu membuat aku jadi kayak, dalam hati of course aku bersyukur, aku grateful banget, aku bahagia sekali gitu. Tapi satu keinginan lain yang besar yang aku ingin lakukan adalah justru experience itu aku kepengen berikan juga. Kalau boleh, aku kepengen bisa berikan experience itu dan pengalaman itu juga kepada anak-anak yang lain. Yang khususnya yang sedang menjalani perjuangan yang mungkin serupa dengan Aisyah gitu. Itu makanya aku gergetan dan kepengen banget dan bener-bener aduh mau banget bikin lagu Zumba khusus untuk anak-anak yang sedang menjalani perjuangan kemoterapi. Kemoterapi ya. Pernah, berapa rekor paling lama seorang Denada Tambunan Zumba pada saat lagi bener-bener on fire cenah? Yang paling lama itu ya tentunya pada saat training, mengambil training sebagai instructor. Tapi kan kita nggak olahraga, nggak olahraga Zumba terus kan itu selama satu harian itu. Karena ada duduknya, ada teori, terus ada praktek, ada teori, ada praktek gitu. Yang paling lama kelas Zumba itu bisa dilakukan 40 menit ke atas. Tuh ya, tolong ya. 40 sampai 45 menit ya Kak? Nggak, 40 menit. Kadang 45, kadang 1 jam. Ada juga masterclass yang kadang-kadang bisa sampai 90 menit. Tadi pagi aku ikut 90 menit. Pantesan kurus ya dia. Jadi intinya terjawab ya kenapa kita tambun dan dia tambunan. Itulah, karena dia Zumba. Tadi 90 menit dalam sehari. Pusing saya, oke mari kali abis ini kita Zumba. Aku akan rap lagu pertama aku buat yang tahu lagunya berarti ya kita taulah umurnya berapa ya. Cus! Seiring detik berpacu, bergulirnya waktu. Setelah jalan yang bergemurung. Pastikan dirimu, pastikan mantannya. Baca semangatmu terus sama waju. Waktunya berjalan, takkan terulang. Tinggalkan di belakang. Semua kenamaan, tak bisa. Tak bisa gaman. Jangan pernah bimbang. Tentang masa depan. Penuh kepasian. Hai putra-putri Indonesia. Jangan biarkan pandemi mengubur mimpimu. Raih beasiswa S1 dan S2 hingga lulus dari 19 universitas unggulan di Indonesia. Ayo daftar sekarang di osc.medcom.id Dipersembahkan oleh Online Scholarship Competition Beasiswa untuk Indonesia